Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya The Brandal Kebun minal aizin walfaizin mohon maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1944 Hijriah Jarut Karpo atau Admin Brandal Kebun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin Oke sahabatku di kesempatan Hari Raya yang Fitri tentu tidak lepas dari yang namanya ketupat nah disini admin akan berbagi tip bagaimana caranya membuat ketupat ini ketupat cinta ya sahabat nanti akan saya buatkan dua versi untuk sahabat yang belum bisa membuat ketupat nah untuk itu perlu disiapkan bahannya yaitu janur ini tadi kita ambil dari kebun kita belakang rumah sahabat jadi kita langsung praktek ya perhatikan dengan seksama jadi janur di sobek-sobek seperti ini nah seperti ini habis itu kita taruh di tangan sebelah kiri seperti ini kita tekuk sampai tiga kali yang kanan ini yang kanan kita lakukan dengan cara yang sama ini satu dua tiga putaran yang pertama kita masukkan dulu satu dua nah seperti ini ya sahabat sudah jelas ya ikuti secara pelan-pelan kedua masukkan lagi dari bawah langsung ke atas nah disini langsung kita masukkan yang disini ke atas nah seperti ini baru kita masukkan lagi sisanya nah seperti ini untuk versi yang pertama akan kita buat yang seperti ini nanti ya sahabat jadi untuk seperti ini itu lebih gampang jadi ujungnya ujung sebelah sini dimasukkan seperti ini langsung seperti ini sampai ketemu ujung sebelah sini nah dari pangkalnya tadi masuk membelah dari sini disini nah seperti ini dan ini sisanya yang ujung tadi kita masukkan juga ke sini bertemu dengan ujung yang sini nah langsung seperti seperti ini masukkan ya sahabat seperti ini ini malah nekuk tadi kita benarkan dulu nah ini langsung kita masukkan lagi sebelah sini langsung kita tarik seperti ini kita tarik tarik nah kita rapikan tinggal kita rapikan seperti ini kita rapikan sahabat jadi gampang kan buat ketupat seperti ini ini tinggal kita rapikan oke kita rapikan semua sahabat sampai semua kelihatan rapi nah seperti ini ganti yang sebelah sini kita rapikan lagi kita tarik tarik hingga rapi ini maaf ya sahabat jika mendengar anak saya lagi ngerengek habis mandi biasa nah seperti ini oke jadi deh ketupat untuk yang kedua akan kita buat versi ketupat pasar kalau orang Jawa namanya ketupat pasar nah kita persiapkan lagi ini janurnya atau belarak kalau ini kita bilang janur kita buat perkecil aja lagi kita sobek nah bagaimana caranya caranya sama caranya sama kita puter lagi satu dua tiga oke oke tingkat tingkat ya sahabat tiga putaran yang sebelah kanan juga sama satu dua tiga langkahnya sama seperti tadi dimasukkan yang pertama dari atas masuk ke bawah dari dalam masuk seperti ini baru sebelah sini masuk dari bawah seperti ini oke baru kita masukkan lagi dari atas nah seperti ini oke bisa dipahami sahabat habis itu dari ujung ini dari ujung ini kita balikkan lagi seperti ini masuk yang urutan nomor dua nah sebelah sini seperti ini ini nanti ujungnya sampai ke sini ini oke seperti ini ya sahabat habis itu dari sini kita balikkan lagi seperti ini nah seperti ini kelihatan ya sahabat kita masukkan lagi dari sini ini ke sini oke ini kan akhirnya tidak dompo ya kalau orang Jawa namanya tidak dompo nah di sini kita akan balikkan lagi untuk membelah nah ini untuk mengunci set oke yang sini dari pangkal tadi yang gede masuk ke sini oke sudah bisa dilihat set kita tarik tarik set 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 langsung kita rapikan nah seperti ini sahabat ya tenang di berandal kebun bagi-bagi tip untuk membuat ketupat di edisi hari raya idul fitri seperti ini sahabat nanti dibuat ketupat bisa di nikmati bersama keluarga tercinta saat lebaran seperti ini dengan lauk entah itu rendang entah itu opor ayam entah itu daging kambing seperti ini oke sudah paham ya sahabat nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang videonya jadi untuk model yang kedua seperti ini ini model yang kedua yang pertama tadi seperti ini nah ini oke kan sahabat mantap ini sudah jadi kita bersama si tofa yang biasa bilang jangan lupa like komen ini kita bersama mas mustafa atau dek tofa ini sahabat mantap bukan oke terima kasih sahabat sudah menyimak video ini semoga bermanfaat bagi para sahabat-sahabat yang belum bisa membuat ketupat mudah-mudahan tutorial ini membantu sahabat-sahabat dalam membuat ketupat agar tidak gagal lagi sekali lagi selamat hari raya idul fitri tahun 1944 di jiriah saya Jarut Karpus bila mana dalam video-video ada kesalahan kekilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya beliau taufik walidayah walbarokah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati